Halo Sobat Rai, kembali lagi di Youtube Raihan Channel Dalam video kali ini, kita akan mengulas salah satu wisata di Kabupaten Semarang Nah, lokasinya itu ada di Bawen guys Kalian pasti sudah tidak asing dengan wisata ini Nama wisatanya adalah Dusun Semilir Tentunya wisata ini sangat seru dan pengasihkan Apalagi didukung dengan berbagai wahana yang sangat menarik Tau sabar lama-lama, yuk langsung saja kita simak videonya Saat ini, nama Dusun Semilir sering terdengar di telinga pemburu wisata Taman rekreasi tematik ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 49 Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Dusun Semilir memiliki deretan fasilitas penunjang yang memadai Area parkir yang luas bisa menampung banyak kendaraan Mulai dari sepeda motor, mobil, hingga bus besar Ada juga masjid maupun musola yang mudah ditemukan di seluruh area Lokasinya memang bukan di pusat kota, melainkan di kawasan dataran tinggi yang sejuk Seperti umumnya tempat wisata, Dusun Semilir juga memperlakukan harga tiket masuk Namun jangan khawatir karena harga tiketnya cukup terjangkau kok Ada beberapa paket pilihan tiket, nah kamu tinggal pilih saja sesuai keinginan atau kebutuhan kamu ya Yang pertama adalah tiket masuk Untuk hari biasa itu Rp30.000 Untuk weekend dan hari libur Rp40.000 Untuk paket ini kamu hanya dapat tiket masuk dan juga free wahana Omasuwong Yang kedua ada paket hemat Untuk hari biasa dikenakan biaya Rp50.000 Sedangkan untuk weekend dan hari libur Rp60.000 Untuk paket ini kamu mendapatkan tiket masuk Gratis wahana prosotan Gratis wahana gondola Dan yang terakhir gratis wahana kereta wisata Yang ketiga ada paket pahe salju Untuk hari biasa dikenakan biaya Rp100.000 Sedangkan untuk weekend dan hari libur dikenakan biaya Rp110.000 Untuk paket pahe salju ini kamu mendapatkan tiket masuk Gratis wahana dusun salju Gratis wahana alas angon Dan juga gratis bumerang Karena saya datangnya weekend Jadi pilihan harga tiketnya ada Rp40.000 Rp60.000 Dan Rp110.000 Saya pilih yang paket hemat yaitu Rp60.000 Karena saya ingin naik prosotan Dan juga wahana kereta wisata Setelah membeli tiket Kamu tinggal masuk saja Untuk pintu masuknya ada di depan loket tadi Setelah kamu masuk Kamu akan menemui spot foto Untuk temanya hari ini adalah Dusun Supernova Kemudian dari spot foto tadi Kita masuk saja ke area warisan Indonesia Di sini menjual berbagai macam souvenir Yang bisa kamu bawa pulang Ada kaos, sandal, hiasan rumah Dan masih banyak pernak-pernik yang lainnya Oh ya untuk jam operasional dusun semilir Hari biasa itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore Sedangkan weekend dan hari libur Dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam Nah selanjutnya kita diarahkan menuju ke pintu masuk wisata Di pintu masuk ini tiket kamu akan diperiksa ya Nah untuk masuk kita harus men-scan tiket yang sudah kamu beli tadi Setelah dari pintu masuk tadi Kamu akan menemui 2 spot Yang sebelah kiri adalah jembatan senggol Sedangkan yang sebelah kanan ada alas tirta Saya sarankan kamu masuk ke alas tirta dulu ya Jangan langsung ke jembatan senggol Jalur masuknya berupa anak tangga menuju ke bawah Taman alas tirta ini sangat rindang dan sejuk Ada beberapa koleksi hewan yang ada di alas tirta ini Hewan yang pertama kali saya temui di sini adalah berang-berang atau otter Selain melihat berang-berang bermain dan berenang Kamu juga bisa memberikan makan Untuk beli pakan-makan berang-berang berada di pintu masuk alas tirta tadi Selanjutnya kamu akan menemui kandang bebek Lihat bebeknya berwarna putih dan lucu-lucu Kita lanjut lagi Kemudian kamu juga akan menemui kolam angsa Uniknya di kolam angsa ini ada spot foto yang sangat menarik Kolam ini di tengahnya ada patung besar Nah kamu bisa foto di area patung tersebut Tersedia beberapa pijakan yang terlihat mengambang menuju ke tengah patung Sekarang saya akan mencoba ke patung tersebut Sepertinya para angsa tidak mengizinkan saya untuk masuk ke area kawasan kekuasaannya nih Jadi saya lihat dari sini saja ya Kita lanjutkan lagi sekarang menuju ke kolam ikan koi Pada area kolam ikan koi ini di tengahnya juga ada spot foto hampir mirip seperti tadi Cuma bedanya spot foto di sini berbentuk seperti singgah sana Kamu yang bawa pasangan sangat cocok nih foto bersama di area sini Sekarang kita akan balik ke atas ya Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke jembatan singgol Dusun Semilir memiliki daya tarik terutama karena memadukan beberapa wisata sekaligus dalam satu kawasan Sehingga pengunjung bisa menikmati kegiatan rekreasi yang beragam di sini Areanya sangat lengkap dengan berbagai dekorasi dan arsitektur yang tak biasa Seperti jembatan singgol ini Lantai jembatan ini terbuat dari papan kayu dan diberi atap anyaman bambu yang sangat cantik Tak hanya itu di atapnya juga diberi beberapa perna-perni hiasan untuk spot foto Setelah melalui jembatan singgol yang cukup panjang dan berkelok Selanjutnya kita akan masuk ke area Spoy-Spoy Selama berekreasi di Dusun Semilir tidak perlu khawatir kelaparan Karena tersedia berbagai restoran dengan beragam menu andalan Pada area Spoy-Spoy Foodcorn ini juga terdapat toilet dan juga musola Lokasinya berada di ujung sebelah kiri Setelah dari area Spoy-Spoy Foodcorn, sekarang kita akan menuju ke prosotan dan juga jalan kenangan Karena tiket masuk yang saya beli sudah termasuk tiket prosotan Di sini saya tidak perlu beli tiket prosotan lagi Kamu tinggal menunjukkan tiket yang sudah kamu dapatkan di awal tadi ke petugas yang berjaga Untuk kamu yang tidak mempunyai tiket prosotan tapi ingin naik prosotan masih bisa kok Dengan biaya 10.000 rupiah kamu bisa mendapatkan tiket wahana prosotan Untuk naik prosotan kita akan menuju ke atas ya Nah di sana kamu bisa lihat beberapa antrian orang ingin menaiki prosotan pelangi Salah satu daya tarik di wisata dusun semilir adalah prosotan pelangi Prosotan ini mempunyai tinggi sekitar 30 meter dan panjangnya sekitar 150 meter Nantinya kita akan meluncur dengan menggunakan tempat seperti bak mandi ini Terdapat 7 seluncuran yang bisa kamu pilih dengan warna yang berbeda-beda Nah saya kasih bocoran nih Jika kamu ingin meluncur lebih jauh Pilih yang warna kuning ya Seperti yang saya pilih ini Saya sengaja pilih warna kuning karena saya sudah seringkali berseluncur di sini Jadi saya tahu mana yang paling jauh Di ujung seluncuran terdapat beberapa fotografer yang memotret kalian saat meluncur Nantinya hasil fotonya bisa kamu ambil di stand yang sudah disediakan Untuk ambil foto berbayar ya Tapi jika tidak ingin kamu ambil juga tidak apa-apa Setelah dari prosotan selanjutnya kamu akan memasuki area jalan kenangan Jalan kenangan memiliki dekorasi warna-warni yang meriah Di sini tersedia penjual souvenir maupun makanan Bahkan minimarket pun ada Selain itu dijadikan spot foto pun sangat bagus Jika kamu mulai capek jalan kaki mengitari wisata ini Tenang di sini juga tersedia penyewaan golf kart Untuk menyewa golf kart Dibanderol seharga Rp120.000 untuk hari biasa Sedangkan untuk weekend dibanderol seharga Rp150.000 Jika kamu menyukai adu ketangkasan Di sini juga ada wahana yang sangat cocok untuk kamu Nama wahananya adalah P2 Adventure Tersedia beberapa permainan ada menembak panahan, ketapel, main motor ATV, dan juga ada virtual reality Harga tiketnya mulai dari Rp15.000 sampai yang tertinggi yaitu Rp40.000 Jika kamu main panahan seperti ini, harga tiketnya cuma Rp20.000 Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya ya Di jalan kenangan ini selain diisi para pedagang Juga tersedia beberapa wahana seperti tadi Nah di sini juga ada wahana Dusun Dinosaurus Sekarang kita ajak masuk kalian ke wahana ini ya Belakangan ini tren Dinosaurus di tempat wisata lagi naik daun Dusun Semilir pun tidak mau ketinggalan tren tersebut Wahana Dusun Dinosaurus ini tergolong baru Karena baru buka beberapa bulan yang lalu Kamu akan menemui beberapa Dinosaurus yang bisa kamu ajak foto Selain itu, di Dusun Dinosaurus ini juga menyajikan pertunjukan teater Yang menceritakan mengenai baja laut yang berperang melawan Dinosaurus Untuk bisa menonton teater tersebut Kita dikenakan biaya Rp45.000 per orang Dengan tiket tersebut, nantinya kamu bisa menonton teater Dinosaurus Kemudian kamu juga bisa berfoto dengan para pemain dan properti teater Karena saya sudah beli tiketnya Yuk langsung saja kita ajak kalian masuk menonton teater Terima kasih telah menonton teater Terima kasih telah menonton teater Setelah pertunjukan teater Pengunjung bisa berfoto-foto dengan para Dinosaurus Bagaimana cukup seru kok ceritanya Jika kamu penasaran Nanti kamu bisa tonton sendiri saat berkunjung ke Dusun Semilir Wahana selanjutnya yang tersedia di Jalan Kenangan ini Ada Oma Suwong atau Rumah Hantu Setelah dikejar-kejar hantu Membuat perut lapar Kita makan siang dulu di sini ya Sebelum melanjutkan perjalanan Setelah selesai makan Sekarang kita keluar dari Jalan Kenangan Selanjutnya kita akan menuju ke area pelataran Pada area pelataran ini juga tersedia beberapa stand makanan dan wahana permainan Nah di sini ada wahana baru nih Namanya adalah Dusun Salju Jika di awal tadi kamu beli tiket pahis salju yang harganya 100-110 ribu Kamu bisa langsung masuk saja dengan menunjukkan tiketnya Tapi jika kamu tidak punya tiketnya dan ingin masuk Kita dikenakan biaya 100 ribu rupiah Setelah dari Dusun Salju Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Banyu Biru Untuk area Banyu Biru ini kita bisa masuk secara gratis Di sini itu konsepnya seperti ada di pantai ya Ada pasir pantainya dan juga ada airnya Nah di air danau tersebut kamu bisa bermain kanau Sedangkan di area atas adalah area resto dan tempat istirahat Selain bermain kanau juga tersedia beberapa permainan lain Seperti paddleboard, yorbing, dan sampan Untuk harga sewa fasilitas tersebut dikenakan biaya 25 ribu rupiah Tak hanya permainan untuk orang dewasa Untuk anak-anak pun ada Tersedia sand pool untuk anak-anak Dengan harga tiket mainnya 15 ribu rupiah Setelah berkeliling di area Banyu Biru Sekarang kita akan keluar ya Karena masih banyak tempat dan wahana yang harus kita kunjungi Untuk selanjutnya kita akan menuju ke Gangnam Street Nah bagi pecinta K-pop pasti sangat menyukai area ini Pada Gangnam Street ini itu bertemakan Korean Style Terdapat beberapa bangunan-bangunan yang didesain seperti ada di Korea Tak lupa juga ada artis-artis K-pop yang ternama Kamu bisa berfoto bersama dengan idola yang kamu sukai Jadi kamu tidak perlu jauh-jauh ke Korea Untuk bisa berfoto di negeri Korea Dan bertemu para idol Karena disini sudah ada Kita lanjutkan lagi Di sampingnya Gangnam Street Ada Omah Dulanan Di Omah Dulanan ini adalah surganya para anak-anak nih Karena di dalamnya banyak sekali wahana permainan anak yang bisa dinikmati Terdapat berbagai mainan seperti kereta-keretaan, kuda-kudaan, perosotan, main perahu, bumbum kart Dan masih banyak lagi permainan yang lainnya Untuk bisa main di wahana-wahana tersebut Kita dikenakan biaya ya Untuk biayanya per wahana itu harganya berbeda-beda Jadi pilih saja sesuai keinginan dan budget Anda Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke area berkuda Setelah wahana berkuda Selanjutnya kita akan menuju ke kereta traktor Untuk naik kereta traktor ini kita dikenakan biaya Rp10.000 per orang Naik kereta traktor ini sangat seru karena dia tidak hanya jalan saja tapi dia meliuk-liuk Seperti ini nih Kita lanjut lagi Di sini ada kereta Tapi sebelum naik kereta kita pergi dulu ke area alas angon dulu ya Dusun semilir memiliki koleksi berbagai macam hewan Pada area alas angon ini banyak sekali hewan-hewan yang bisa kamu temui dan ajak foto Untuk memasuki alas angon ini kita dikenakan biaya Rp20.000 per orang Setelah dari alas angon kita lanjut lagi naik kereta api ya Karena saya sudah memiliki tiketnya jadi saya tinggal naik saja Dengan kereta api ini kita akan diajak berkeliling di area dusun semilir Kamu bisa melihat-lihat suasana dusun semilir tanpa harus capek-capek berjalan kaki Setelah menaiki kereta Kita lanjutkan lagi ke kawasan alun-alun Eropa Nah di situ ada tram nih Untuk naik tram kita dikenakan biaya ya Satu orangnya Rp20.000 Selain menggunakan tram untuk berkeliling di alun-alun Eropa Jalan kaki juga merupakan salah satu pilihan yang tepat Untuk menikmati keindahan arsitektur bangunan di alun-alun Eropa ini Kawasan alun-alun Eropa ini memadukan gaya arsitektur Venesia, Maroko, Yunani hingga pedesaan Perancis Di bagian tengah terdapat sungai kecil tempat gondola berada Saya mempunyai tiket gondola tapi antriannya panjang banget Jadi kali ini kita lihat-lihat aja ya Terima kasih telah menonton! Warna-warni kawasan ini tampak instagramable Menarik banyak perhatian terutama pecinta selfie Sedangkan untuk spot fotonya sendiri tersebar di seluruh area ini Setelah cukup puas berkeliling di alun-alun Eropa Sekarang kita akan menuju ke atas ya Menuju pintu keluar Pada jalur pintu keluar ada satu wahana lagi nih Namanya adalah Anuman Melompat Wahana ini merupakan permainan outbound Kamu akan dipasangin harness dan helm pengaman Kemudian kamu tinggal ikuti jalur halang rintang yang sudah disediakan Tinggal satu tempat terakhir yang belum kita kunjungi Lokasinya berada di dekat pintu keluar Untuk menuju ke pintu keluar Kamu tinggal menelusuri jalur pas pertama kita masuk tadi ya Nah ini adalah lokasi terakhir yang akan kamu kunjungi ketika berkunjung ke Dusun Semilir Nama lokasinya adalah Camilan Indonesia Sebenarnya disini adalah outlet penjualan oleh-oleh Untuk area Camilan Indonesia ini adalah oleh-oleh yang berbentuk makanan Rasanya berwisata tidak lengkap kalau tidak membeli oleh-oleh ya Kemudian kita langsung saja menuju ke pintu keluar Sepertinya di luar ada ramai-ramai tuh Kira-kira ada apa ya Oh ternyata di luar ada maskot Dusun Semilir Kamu bisa foto bareng nih sama maskot Dusun Semilir Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like-nya ya Klik juga tombol subscribe bagi yang belum subscribe Klik juga tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari video Youtube Rehan Channel Sampai jumpa di video Youtube Rehan Channel selanjutnya Dadah Dadah Audra Terima kasih.